Pemirsa praktik lazim sepertinya ketika sejumlah kasus dugaan korupsi melibatkan elit partai politik yang berkuasa. Belum lama ini misalnya sejumlah elit partai nasional demokrat yang terseret ke dalam pusaran kasus dugaan suap hakim oleh Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Tidak hanya sang hakim pengadil dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kasus suap hakim PT WN Medan ikut membuat pengacara tenar OC Kaligis menjadi terdakwa. Status di kursi pesakitan memaksa Kaligis mundur dari posisi Ketua Mahkamah Partai Nasional Demokrat. Tetapi cerita tidak berhenti. KPK memeriksa Sekjen Nasdem Patris Rio Capella soal pertemuan Gubernur Gatot dan Wagup Eri Nuradi bersama petinggi partai termasuk sang Ketua Umum Surya Paloh. Tetapi yang aneh, dalam berbagai kesempatan disampaikan, KPK hingga saat ini masih menimbang apakah perlu atau tidak untuk menghadirkan Surya Paloh di gedung KPK. Ditanya sebagai saksi, kita hormatin itu sebagai saksi. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi. Itu harapan kami. Tapi kalau statusnya ditingkatkan, hanya dua pilihan. Dia say goodbye atau di goodbaikan. Kalau memang diperlukan oleh KPK, saya akan datang. Ada kecurigaan disitu karena masyarakat menilai kenapa kok yang ditekankan pada Pak Patrisnya, bukan Pak Surya Palohnya. Masyarakat berharap banyak supaya KPK tidak terbang pilih dan ada keberanian untuk mengusut siapapun yang terlibat disitu. Tidak terkecuali elit-elit partai politik. Tidak peduli siapapun, asas persamaan di mata hukum harusnya diterapkan KPK. Ataukah tanggapan selama ini bakal terbukti ketika KPK tebang pilih untuk mengusut korupsi hasil persekongpelat elit parpol dan pejabat berkuasa? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya pemirsa liputan tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Lintas Pagi hari ini. Saya Reska Amelia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda.